Tebet adalah salah satu wilayah jaksal yang gak pernah habis kuliner endulnya. Salah satunya ayam bakar podomoro yang ada di Tebet Timur Jakarta Selatan. Lihat deh aneka lauknya, wuih wuih banyak pol lengkap surantap. Udah sepasti nih kita pesan ayam bakar bet kakak atau ayam satu ekor yang diselimuti bumbu kuning sampe meresap. Lanjut selimuti bumbu kecap gak main-main loh pas diolesin bumbu kecap. Aromanya langsung keluar banget semeriwi tanpa permisi di hidung. Gak cuma ayam bakar aja, kita juga pesan tahu tempe penyet bisa dilihat ya Besti. Dari cabai dan perbumbuannya aja udah bersatu manja. Langsung diulat dan disatukan dengan tahu dan tempe yang udah digoreng Besti. Udah pasti bikin kalian lapar belum? Heeey guys Besti! Waduh semangat amat kayaknya Pak ya. Udah gak sabar ya. Sabar apa tuh? Mau makan makanan yang ada di meja ini dong. Bener banget Pak Yenigar. Jadi guys di hari ini kita lagi manggih jalan-jalan ke daerah Tebet. Ini namanya adalah ayam bakar podomoro 4 ya. Dan mereka tuh menjual aneh-aneh kakak ada ayam bakar ya kan. Wuih! Wuih! Lihat guys sih, ini menggairakan banget. Tunggu-tunggu-tunggu bakarannya. Wuih! Jura! Shiny-shiny glowing gitu ya Besti ya. Oh, shiny-shiny glowing ya. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita melawakkan dulu sayang. Gawat banget sih Endul. Ayamnya gak bercanda lho. Aduh! Gusi! Endul! Ini ayamnya tuh nih lembut. Mungkin abis diungkep kali ya. Terus digoreng. Terus kasih bumbu. Kasih bumbu. Dan bumbunya ini dia cenderung kemanis. Dan gurih gitu Besti. Untuk ayamnya empuk banget ya. Tekstur dagingnya empuk banget Besti. Ampun. Ayamnya super lembut. Bumbunya meresap ke seluruh bagian ayam ini. Untuk ayamnya sih aku suka banget. Dari teksturnya, dari bumbunya Besti. Ternyata mereka tuh punya ciri khas. Menurut aku tuh keempukan ayamnya sama bumbu marinasenya. Endul. Bener. Sampai dagingnya itu gampang banget. Dilepas sama tulangnya dulu. Nah, sekarang kita lakukan dulu pake ini. Wow. Siapa coba? Siapa coba di rumah ya. Yang paling suka banget makan ayam. Makan tempe. Sama tahu di grup rep. Pake sambal. Di emang-emang. Juara sih ya. Nih. Sambalnya kita ambil aja langsung ya. Ini sambal ini udah menyatu banget nih. Menyatu dengan tempe tangunya. Dengan tempe tangunya, Di. Harus langsung digelosorin ke tenggorokan. Nih sayang, mari kita belowakan. Ready sayang. Ready dong. Wih, dia uakannya gede banget loh. Wuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama makin ganas loh pedasnya. Baru belowakan nasi anget aja, Besti makin nampol. Gimana pak? Wuh, ini sih. Bombardir. Wuh. Sambalnya itu kayak sambal tomat. Kayak lumayan pedas juga. Sama aku suka banget kita rasa disitu gak terlalu maktuh. Dengan kayak keasinan atau kemanisan. Ini kayak gila-gila manis banget. Tapi dia tuh cedulu ke gurih. Ini pas ya. Ini pas banget ya. Yap. Gak tumat pas. I love banget ini. Juga banget. Disusul nasi dan tahu tempe penyetnya. Wadidaw. Membara banget di mulut. Yeah. Wuhuy. Lari kita udah berhasil menikmati yang namanya ayam bakarnya. Sampai tempe tahu beceknya ya. Ini ini buru lagi. Sekarang mari kita obrak-abrik yang namanya show tigaknya disini sayang. Wuh, isiannya banyak. Wuh. Lihat. Iga. Jangan main-main. Kita seruput dulu kuahnya ya. Swasti ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kuahnya. Uhuy. Endul bestie. Rasanya ya. Iya. Gurih banget. Sama kaldu-kaldu dari daging satunya. Bener-bener udah berbaur. Bener-bener membawa budang satunya. Jangan jang banget sama kuahnya. Iya. Cuma gue rogok dulu iganya ya. Gue rogok, gue rogok. Definisi langsung nyaplok begitu aja nih iganya. Dan baginya bener-bener royal sekali. Ini sop iganya kita campur ke nasi ya. Kayaknya sop iganya itu dikasih sambal ya. Edah. Ya, kasih sambal dulu ya. Cikra-cik-racik. Rasanya bener-bener langsung makin asik. Dan gak bisa berhenti nih Westy. Gak bisa dibiarkan. Harus banget di susu mau pake nasi. Nikmat meneror sayang. Nah, ini tips aja buat besi-besi di rumah. Kalau seandainya kalian mau bikin sop iganya kayak begini. Diusahakan iganya itu harus kres. Oh, ini harus kres ya? Bener. Kadang-kadang iganya ini kan salah satu jenis makanan. Kalau seandainya gak ada itu besok itu kayak dijual lagi. Jadi kalau ada yang aromanya itu gak sedap. Nah, kayak ini tuh dia karena fresh. Jadi menimbulkan kuahnya pun jadi enak banget. Gak ada. Kalian itu melimpah ruang. Iya kan? Iya, bener. Juara sini parah, Besty. Oh lala. Sayur-sayurannya tentang wortel ini. Perpaduannya itu jadi semakin rasanya semakin rich. Kaya. Ini makanan. Hot count. Wow, gimana Pak Herigat? Gak usah lama-lama lagi nih. Kenapa? Kita harus kasih rating ini. Beneran. Beneran. Gak mau nyuap lagi satu suap lagi? Ah, udah gak bisa harus kasih rating. Biar penonton Besty-Besty rumah datang ke sini nyobain makanan di sini. Betul sekali. Kalau untuk keluarga tebet, menurut aku mereka tuh udah pasti udah diragangan di sini. Iya, tau lah. Lujut yang di luar tebet. Nah, sekarang kita kasih lihat untuk ayam bakar. Podomoro 4 tebet. Dari 1 sampai 10 kita kasih nilai berapa? Kira-kira... 9! Tandanya ini bikin lapor. Apu!